Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tapi lovers penjumpa lagi di video kali ini kembali kita akan informasikan berita-berita dan info-info terupdate mengenai UFC kalian yang punya pertanyaan masukkan tulis di bawah di kolom komentar dan langsung dengarkan Raja kelas menengah UFC Israel Adebayor Werkewerkewer lebih memilih berduel hancur-hancuran melawan Hamzat Shimaev daripada penantang ranking 1 di divisinya Drikus Duplesis Israel Adebayor Werkewerkewer akan kembali tampil untuk mempertahankan sabuk juara yang baru direbutnya lagi setelah mengalahkan Alex Pereira di UFC 287 pada 8 April lalu The Last Tailbender bakal tampil di laga utama UFC 293 pada 10 September mendatang di Kudos Bank Arena Sydney Australia Lawannya adalah penantang ranking 5 since Strike Land Lantaran perbedaan peringkat yang begitu jauh Adesanya sangat diunggulkan bakal menang Karenanya jagoan asal Selandia baru itu sudah mendapatkan pertanyaan soal calon lawan berikutnya setelah dia mengalahkan Strike Land melihat peringkat seharusnya penantang ranking 1 Drikus Duplesis berada di antrean berikutnya apalagi Duplesis terakhir bisa mengalahkan mantan juara Robert Wittekar di UFC 290 pada 8 Juli lalu pertarungan itu dipandang sebagai eliminasi untuk menentukan penantang juara berikutnya akan tetapi Israel Adebayor Werkewerkewer ternyata ogah-ogahan untuk bertemu jagoan asal Afrika Selatan itu menurutnya Duplesis masih harus melewati 2 pertarungan lagi untuk mencapai dirinya Duplesis tidak paham aturan permainan ini dia tidak bisa duduk-duduk saja mengandalkan rankingnya dia mungkin harus bertarung 2 kali lagi untuk bertemu dengan saya dia tidak menerima tantangan kata Adesanya Werkewerkewer daripada Duplesis Adesanya mengaku lebih suka bertarung dengan jagoan yang bahkan tidak menghuni peringkat di kelas menengah yakni Hamzat Cimaev kendati tidak masuk peringkat Cimaev adalah bintang UFC yang pertarungannya menjamin banyak penonton apalagi jagoan berjulukan Sang Serigala tersebut sudah sering berlaga di kelas menengah walau status resminya adalah penantang ranking 4 di kelas welter laga melawan Cimaev sangat berbahaya bagi siapapun termasuk Adesanya Werkewerkewer bukan hanya terkait potensi turunnya peringkat atau hilangnya gelar juara jika kalah dari Cimaev fisik pun bisa remuk redam mengingat pertarungan melawan Hamzat Cimaev bakal berlangsung brutal akan tetapi Adesanya tampaknya sudah siap hancur-hancuran melawan Cimaev pasalnya apabila mampu mengalahkan Cimaev kebintangan Adesanya di UFC akan naik ke level yang berbeda kalau keputusannya terserah saya maka saya mungkin akan bertarung dengan Paulo Costa atau Hamzat Cimaev kata Adesanya Werkewerkewer dua nama yang disebut Adesanya ini kebetulan akan bertarung sebulan setelah UFC 293 mereka dipertemukan di UFC 294 yang akan digelar pada 22 Oktober mendatang di Abu Dhabi Uni Emirat Arab kemudian tepat pada tanggal 7 September 2019 hari ini tepat 4 tahun yang lalu menjadi hari yang spesial bagi legenda UFC Habib Nurmagomedov pada hari tersebut untuk pertama kalinya sepanjang karir Habib berlagak di UFC dengan ditonton langsung oleh ayahnya Abdul Manap Nurmagomedov Abdul Manap menggembling Habib sejak mantan juara kelas ringan UFC tersebut masih berusia 8 tahun secara bertahap Abdul Manap mengarahkan di Eagle supaya menjadi atlet MMA yang sempurna pada usia 12 tahun Habib berlatih gulat dilanjutkan judo pada umur 15 tahun kombat sambo mulai menjadi makanan Habib sehari-hari saat dia berusia 17 tahun Habib melakukan debutnya di MMA profesional pada tahun 2008 ketika umurnya belum genap 20 tahun Abdul Manap selalu mendampingi anaknya ketika masih berkompetisi di Rusia sampai 2011 namun pasangan ayah anak ini terpaksa sering berpisah ketika Habib mulai berlagak di UFC pada tahun 2012 pasalnya Abdul Manap tidak bisa mendapatkan visa untuk datang ke Amerika Serikat alhasil sampai Habib merebut sabuk juara kelas ringan UFC Abdul Manap tidak pernah ikut mendampingi di tim corner kesempatan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang pada 7 September 2019 saat itu di UFC 242 Habib tampil mempertahankan sabuk juara untuk kedua kalinya ajang tersebut digelar di Abu Dhabi Uni Emirat Arab alhasil Abdul Manap bisa datang dan mendampingi langsung anaknya yang menghadapi juara interim Dustin Poirier Habib Nurmagomedov tentu saja senang akhirnya sang ayah bisa berada di sisinya saat bertarung di UFC dia bisa mempertontonkan kehebatan gulat Dagestannya di hadapan Abdul Manap saya merasakan energi yang bagus dengan kehadiran ayah tetapi juga ada tekanan ekstra karena saya harus tampil bagus dan menang saat ditonton ayah kata Habib ketika itu pada akhirnya Habib memang berhasil membanggakan Abdul Manap yang menonton aksinya di UFC secara langsung untuk pertama kalinya Habib menang atas Poirier dengan kuncian pada ronde ketiga Abdul Manap dengan bangga mengalungkan sabuk juara sang anak di pundaknya akan tetapi keberadaan Abdul Manap di sisi Habib di pinggir arena UFC 242 ternyata menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir Abdul Manap Nurmagomedov meninggal dunia karena komplikasi Covid-19 setelah menjalani operasi jantung pada 3 Juli 2020 sang ayah tidak bisa lagi mendampingi Habib untuk selama-lamanya kepergian Abdul Manap membuat Habib tidak memiliki alasan lagi untuk terus bertarung setelah ayahnya berpulang Habib hanya bertarung satu kali usai mengalahkan Justin G.C.D. UFC 254 pada 24 Oktober 2020 Habib menyatakan pensiun sebagai atlet MMA profesional di sini sekian informasi untuk video kali ini nantikan video video selanjutnya setiap hari di channel Tampil Sport Tunggu sabar ya sabar Yang mau nantain sih Sub indo by broth3rmax